Anda kembali bersama kami dari tadi Pak Stefanus Roy Renning, pengacara dari Pak Lukas NMB, tadi menyatakan bahwa hingga saat ini belum tahu apa saja yang menjadi konstruksi hukum dari penyidik KPK menetapkan kliennya sebagai tersangka. Syukurlah di bagian akhir obrolan malam kali ini tersambung atau terhubung secara atau melalui sambungan telepon ada Kepala Bagian Pemberitaan KPK, sebelumnya adalah PLT Juru Bicara, Ali Fikri. Selamat malam Mas Ali Fikri. Halo, selamat malam. Kami masih coba untuk menghubungi Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, untuk menanyai satu hal tadi setidaknya di parut terakhir kita bisa mendapat jawaban sebenarnya konstruksi hukum dari KPK, dua alat bukti yang menjadi dasar ditetapkan ya Lukas NMB sebagai tersangka itu apa saja. Kita dengarkan secara langsung. Halo, selamat malam Mas Ali. Halo, selamat malam Mas Ali Fikri. Iya, halo. Nah, Mas Ali Fikri, terima kasih sudah di menit-menit terakhir obrolan malam mau menjawab ini. Tadi Pak Stefanus banyak bertanya mengenai sampai saat ini kami belum tahu apa dua alat bukti yang menjadi dasar KPK menetapkan kelihan mereka Lukas NMB sebagai tersangka bagaimana konstruksi hukumnya sehingga kemudian diduga ada gratifikasi dalam kasus ini. Ada dugaan gratifikasi dalam kasus ini. Anda mungkin bisa jelaskan? Itulah kenapa, kenapa ketika kami panggil surat tersangka ini kan tidak pernah kooperatif ya, masuk penasihat hukumnya. Sesungguhnya peran penasihat hukum disitulah menjadi penting ketika mendampingi kliennya untuk kooperatif, diperiksa oleh KPK sehingga menjadi tahu apa yang menjadi alat bukti dan konstruksi perkara itu secara utuh. Kalau kemudian saat ini mempertanyakan ya karena memang tidak pernah hadir di dalam upaya proses yang sedang ditangani oleh KPK sehingga KPK juga melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka kemarin itu begitu Mbak Rista. Nah Pak Stefanus, itu Pak Stefanus tadi Pak Mas Ali Fikri bilangnya tidak hanya Pak Lukas NMB yang tidak kooperatif Anda juga dan tim pengacara yang lain ternyata? Pak Ali Fikri jangan menyerang pengacara ya, jangan menyerang pengacara lah. Kita sama-sama pendekat hukum, kondisi Pak Gu tidak memberikan keterangan itu karena kondisi yang dihadapi sendiri oleh Pak Gu. Yang kedua, kalau kita ikuti pemberitaan kan sudah ada 70 saksi yang dimungka keterangannya dalam perkara ini. Itu juga kami tidak bisa membaca keterangan-keterangan apa saja yang sudah berkembang sehingga membuat Pak Gu. Nur bisa dikualifikasi telah melakukan tindak pidana, gratifikasi. Sehingga kenapa kami datangkan tadi seperti itu? Karena memang kami belum mengetahui secara formal penyidikan itu karena sampai hari ini Pak Gu belum diminta keterangannya. Bahwa Pak Gu belum bisa minta keterangannya misalnya. Tadi kan sudah dilihat bahwa Pak Gu sudah datang sendiri ke koyak. Waktu memeriksa, waktu itu ditutupkan obat pesakit. Jadi apa yang tidak kooperatif? Semua sudah berjalan. Kondisi itu yang kita hadapi, itulah apa yang kita hadapi. Kalau kami mengatakan seperti itu ya, kita belum bisa, karena kita belum mengetahui secara formal perkembangan yang terjadi di penyidikan itu. Sehingga kami tidak bisa mengatakan tentang perkara ini. Kami tunggu sampai Pak Gu. Nur nanti berita bahwa kita bisa memiliki pendapat. Baik. Ya, kita seperti itu Mbak. Saya sampai kembali ke Mas Ali Fikri. Mas Ali Fikri mungkin Anda bisa jelaskan kepada publik yang awam. Apa namanya, keterlibatan secara formil tim pengacara, termasuk para pihak, termasuk tersangka dalam hal ini. Kalau di proses penyelidikan dan penyidikan KPK itu seperti apa sih? Diberi akses buat melihat alat-alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli yang dikumpulkan dalam proses penyelidikan-penyidikan kah? Atau seperti apa? Iya, oke. Jadi begini ya, di dalam proses sistem peradilan pidana itu, peran dari seorang penasihat hukum itu kan penting karena itu adalah profesi yang mulia dan bagian dari penegak hukum. Artinya bahwa kepentingan dari seorang penasihat hukum itu kan ketika hadir mendampingi pemeriksaan tersangka. Tidak ada di dalam aturan misalnya ketika menjadi saksi harus didampingi oleh seorang penasihat hukum karena kepentingannya adalah pembelaan terhadap hak-hak dari tersangka. Kita perlu tahu bahwa alat bukti di dalam hukum acara pidana itu tidak hanya keterangan tersangka tetapi ada lima alat bukti. Saksi-saksi, dokumen, surat, kemudian ada petunjuk ahli, dan keterangan tersangka. Dalam beberapa perkara, keterangan tersangka bagi penegak hukum, bagi penyidik itu memang kemudian tidak menjadi sentral. Tidak menjadi sentral penting di dalam upaya pembuktian perbuatan dirinya begitu. Karena keterangan seorang tersangka di dalam hukum pidana, hukum acara pidana ya, penyelesaian perkara. Kalaupun dia kemudian ketika diperiksa diampun, itu tidak masalah karena itu menjadi haknya dan itu tidak kemudian menjadi alat bukti berkurang begitu. Karena masih ada empat alat bukti lainnya. Dan KPK ketika menyelesaikan sebuah perkara pidana, kami pastikan lebih dari dua alat bukti. Baik itu keterangan saksi maupun surat. Setidaknya alat bukti surat, kemudian saksi dan petunjuk dari barang bukti, itulah yang kemudian menjadi lebih dari dua alat bukti. Kalau kita bicara mengenai teori pembuktian, di depan masjid hakim itu setidaknya minimal dua alat bukti plus ditambah dengan keyakinan hakim. Tetapi dalam proses penyidikan juga minimal dua alat bukti plus keyakinan dari penyidik itu sendiri. Yang kemudian kami bisa mengkonstruksikan dugaan dari perbuatan tersangka itu sendiri. Peran dari penasihat hukum setungguhnya yang terpenting adalah melakukan pembelaan terhadap hak-hak dari tersangka itu sendiri. Termasuk kemudian memberikan nasihat-nasihat agar kooperatif misalnya menghadapi proses hukum. Kalaupun menilai bahwa proses di dalam penyidikan misalnya ada kekeliruan menurut pandangan dari saudara penasihat hukum, itu bisa diuji misalnya ada praperadilan. Praperadilan itu bagi kami menjadi hal yang biasa begitu. Kemudian diuji tetapi kami juga punya keyakinan bahwa di dalam proses-proses penyidikan itu kami sangat menjunjung tinggi patuh terhadap hukum acara pidana. Dan hampir semua kemudian dalam proses peradilan di KPK akan hakim menolaknya. Karena memang kami selalu kemudian proper di dalam upaya-upaya penanganan sebuah perkara. Prinsip kami kan tidak akan pernah melanggar hukum itu sendiri ketika menanggalkan hukum. Baik, itu satu poin. Waktu kita singkat sekali Mas Alif Higri, tapi menurut saya ini penting sekali untuk Anda klarifikasi. Sekarang tadi sempat di paruh kedua obrolan malam, Mas Kurniawan dari Maki menyebut bahwa mungkin saja atau bisa jadi dalam kasus ini itu sebenarnya, kasus ini sebenarnya adalah ada dasar diwara di balik kasus ini. Mungkin Anda bisa memberikan klarifikasi atau jawaban benarkah ada motif lain atau ada unsur lain selain kasus hukum. Ini tidak hukum murni tapi ada unsur politik mungkin di dalamnya Anda bisa memberikan klarifikasi? Selalu saja kemudian di tahun-tahun menjelang politik selalu dikaitkan dengan politik hal biasa ya. Tetapi kami ingin tegaskan, kami ini pendekat hukum tidak akan pernah kemudian menanganan sebuah perkara itu karena ada kepentingan lain selain kepentingan hukum. Kami tidak akan pernah melihat latar belakang politik ataupun hal-hal yang bersifat politis dalam pengertian politik praktis. Ataupun kemudian kami juga tidak akan pernah sosial, budaya, seorang. Tetapi ketika kemudian laporan masuk ke KPK kami tidak lanjuti dan menemukanlah bukti siapapun. Siapapun kami ulangi pasti kami tapan sebagai tersangka. Termasuk tersangka LA ini karena memang kami telah memiliki alat bukti. Termasuk kemudian kami sudah sampaikan kami sudah melakukan banyak temuan-temuan dalam payah penggeledahannya. Kemudian penyitaan aset-asetnya. Dari keterangan saya saksi juga sangat jelas bagaimana konstruksi perkara ini diduga dilakukan oleh tersangka LA. Baik, terima kasih. Mas Ali Fikri, saya sangat menghargai kehadiran Anda pun di menit-menit terakhir obrolan malam. Tapi setidaknya Anda membantu kami untuk cover board side. Karena tadi sempat di awal dibilang nih, jangan-jangan nih kami, apa namanya, jangan sampai karena tidak menghadirkan KPK kami dianggap tidak cover board side. Terima kasih, saya sangat menghargai itu. Anda bergabung secara melalui sambungan telepon. Saya juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada Pak Stefanus Rorining ya, pengacara Lukas NMB. Kemudian Mas Kurniawan dari Maki, ada Mas Jain Rohman dari UGM tadi, Pukat UGM. Dan kemudian juga tentunya ada Pak Soni Sumarsono juga yang sudah memberikan banyak hal pengetahuan banyak mengenai pemerintahan daerah. Dan juga termasuk otonomi khusus tadi secara teori maupun secara yurus formal. Terima kasih itu menjadi pencerahan untuk kami semua. Saya selalu Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung. Anda juga terima kasih sudah menyaksikan kami. Ini parah terakhir di obrolan malam. Kita jumpa lagi besok dengan tema dan narasumber lain. Saya Christian Grich. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel Youtube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih.